ya Allah, muka-muka anakku si ulin yang tambah piner, tambah ngelit, tambah gandeng, tambah bagus, tambah sholat, cepat cicilan baik cepat bojok cepat bojok kalau di dawe nak, baik-baik saja, naik kue bojok silahkan bojok orang sapa baik, sementing manut taruh kue, karena dididik syukur-syukur oleh anak kiai, insya Allah wow di amini umpamanya orang ya, sapa-sapa lah, terserah, sementing diatur manut taruh kue ngehyay, nomor lorok silahkan bojok orang sapa-sapa, diteliti, bobot, bibit, bebet yang paling penting, ajangan dikuin bojok, karuh golongan, wong wadon golongan hadirin yang berbahagia tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada sore hari ini yaitu pengajian akbar bersama Ustadz Ulinoha dari Jelajak kepada Ustadz Ulinoha, waktu dan debat kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkaca akum rasul minofusikum azizun alaihi ma'alitum harisan alaikum bilmu'minin ra'ufurrahim hasbiallahu la ilaha ilahu alaihi dawa kaltu wa huwa rabbula arashila alaihi bismillahirrahmanirrahim subhanallah di asara biadihi layla minal masjidil haram layla minal masjidil harami ilal masjidil aksal ladhi barokna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir illallah wa malaikatahu yusollu na'ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima amma ba'ad hadratal muhtarum modemukarumun beralimu rakyai ala dina humora satul ambiya pengasuh pengurus musholla miftahul huda karangkam amal sikayu buayan kebumen yang saya hormati yang saya ta'udhimi ngarsanipunromo gyaya hamidi ngarsanipunromo gyay nurkhalis langsidhoyopor alim simbah helan hinggang tangsakulugur mati hinggang tangsakulugur mati kelari kebesaran tingsi kayu Dewan suriah dan vidyah ibu muslim matfatayat GP Amsor Banser yang saya hormati yang saya banggakan yang saya cintai rekan-rekan nita Ibnu IPPNU Irmas Irmus ikatan remaja masjid ikatan remaja musholla yang saya banggakan wontening karangkamal wontening sikayu inggang tangsakulugur mati poro sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuan inggang ponoing pamawas lepdo ing pitutur tangsakulugur cadung ilmu nipon tidak lupa keluarga besar pemerintah desa sikayu bapak lurah bapak samtilar inggang tangsakulugur mati sedoyopamong perajanipun pangembating projo pandem pantuming kawalodasi serta grup berbana miftahul borokah pimpinan Ibu Siti Nur Hasanah Dukuh karangkamal seluruhnya masyarakat sikayu inggang tangsakulugur mati maasirul muslimin muslimat hadirin hadirat mustamiin mustamiat rahimakumullah Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahuwata'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanceng Rasul Muhammad sallallahu alihi wasallam yang kita nantikan syafat pertolongan ya milik ya makelak amin Allahumma ya rabbal bapak ibu kulut tadi kelingan cerita nih konten cerita nyantuni yatim piatu ada seorang nabi yang namanya nabi Isa alaihi salam nabi Isa alaihi salam suatu ketika ketemu karo iblis karo siapa iblis iblis iblisnya semau reha bilis Allah baik ya nabi Allah kandani ya nabi Allah apa what happen apa yang terjadi ada apa ya nabi Allah kowe kayong gagah temen armari ngenti kayong medidat kayo gagah banget armari ngenti iblis ditakoni karo nabi Isa apa jawaban iblis ya nabi Allah nyong jani membawa rahasia besar tapi memang aku oleh Allah diperintah walaupun kulo iblis enggak boleh berbohong kepada nabilan rasulai kusti Allah semua nabi ketika bertanya karo iblis iblis tidak boleh bohong dan memang harus jujur ketika ditanya nabi Isa jujur aku sejatinya lagi ngawa visi misi besar ning tanganmu ngawa apa iblis aku ngawa ceret loro kanan kiri iblis tangannya loro ngawa ceret kanan kiri tangan kanan tangan kanan kiri isi pada pada ceret sing si ji kwan apa isi sing kanan ya nabi kopi kopi ini ngkau kopi ini mengkau-ngkauan main mantan kepiar sing sebelah kanan isi ne tekolat teko isi apa iblis sing sebelah kanan ya nabi Allah sebelah kanan ke isi ne matu 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 gratis lima belageng ngakcek tunggu ingenk parasites sama recognise kazi mata belah yang drunk belah yang gurih belah yang nikmat ketika lagi ngede ngerasa ni bong realah nimesине bong kemalah berkelah tan México dan limang lembar pol poli limang lembar piano rasa-rasen tapi nih sejam ngedepeng jago ngara kanca batire sejam pada pada sejam jago ngara kanca batire uling rasanil oliwong limang kecamatan iya ini ya kenang dirasani banser ya kenang dirasani luhraya pamani KB limang kecamatan kena dirasani kenapa ketika kita lagi ngerasani tangga tebaro sejati nih kita lagi dioleh sikaromadu nih iblis ben rasanya enak banget rasanya kureh banget rasanya manis banget cerita na aib tangga nih pengalaman sebelah kanan le singkiri ngong apa iblis sing sebelah kiri ke sini ceret ya Nabi Allah izinnya apa izinnya awu layan ngertes awu layan awu layan adalah awu silid pancing langes tanggirin apa langes ben anak yatim biatu nengsi kayu kaya ora diarah kaya ora dipedulikan maksudnya genggo peranti ngolesi arah ini wajah anak yatim biatu ben anak yatim ngalim kaya ngapa keton bodoh netok ben bocah yatim pinter kaya ngapa keton bodoh netok ben bocah yatim bagus kaya ngapa keton elek kaya ngapa keton bodoh netok keton elek netok mergane raine wajah anak yatim dioleh sikaro awu layane iblis le masyarakat karang kamal nyantuni yatim biatu dalam rangka apa dalam rangka menjadikan kita yang nyantuni kepada anak yatim anak-anak kita menjadikan kaya dua triji ini berdekatan di surga bersama kanjeng Nabi Allahumma nomor loro menjadikan sodako sebagai lantaran daul bala wal amrod penolak bala penyakit bakali lunga lantaran sodakoan Allahumma nomor teluk menghapus awu layan menghapus langesai iblis dari anak yatim tersebut ben keton ngalim ben keton hebat ben keton pinter dihapus kapi awu layane iblis lantaran santunan anak yatim biatu amin Allahumma alhamdulillah nomor siji nomor loro perhatikan peringatan isra wal mi'araj nabi akum muhammad sallallahu alaihi wasalam perhatikan dari ayat ini ada sesuatu kata yang tidak bisa dicerna oleh logika dari ayat yang ditulis di banner ini bapak ibu ada satu kata yang dicerna dengan logika kita tidak akan mampu bukan tidak bisa dicerna dengan logika tapi logika kita yang terlalu kerdil yang terlalu sempit untuk mencerna dengan akal logika isra mi'araj gandang rasul muhammad sallallahu alaihi wasalam karena ngaji mulu dan ngaji tentang iman di logika orang sampai mulu dan pakai logika kepenak ngaji karo ansar si kayu dikaji tentang mulu dan kepenak soalnya apa? anna buktini anna saksini lahirnya nabi saksini akeh buktini ya anna sing lahirnya ya ada bayini ya ada yang menjadi saksi lahirnya nabi birang-birang mulani kitab yang menerangkan tentang lahirnya nabi kata kenapa? saksini anna buktini akeh dijelas nah saking melebu akal bisa masuk akal ngaji tentang muharoman hijrahnya rasulullah muhammad sing anca ni anna sing oleh ditakul ni ada cintan sayyitin ha'abu bakar sayyitin ha'ah alih diceritang na kepenak anna buktini anna saksini ngaji tentang apa bayk ngaji tentang gieh beduk diceritang na kepenak oh anna sing cilik anna sing sedeng anna sing gede monini beda-beda wong anna buktini dituduknya pak monini pung-pung gelem pung-pung gelem pung-pung gelem yang mau ini buduk jawa kayak mau ini kan pung-pung gelem pung-pung gelem kaya si sebelah kanap pokok-pok ijing ijing o pokok-pok ijing ijing nekwis kapok kayu manjing o pokok-pok ijing kaya di jelas nah masuk akal wong anna buktini sing meruya pirang-pirang akeh saksine kepenak kasus masalah adalah pengadilan asal anna bukti saksi kepenak prosesi tapi ngaji tentang israq mi'raj tidak bisa dengan logika bukan orang bisa tapi akal kita yang terlalu sempit untuk pakai logika israq mi'raj kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bapak ntiga mazulin kanjeng nabi israq mi'raj anna sing ancani siapa sing ancani malaikat jibril oke malaikat jibril sing ancani tapi sampai hari ini daerah masyarakat kebumen masyarakat sikayu urungan asing wanita pun langsung malaikat jibril urungan asing wanita wawancara malaikat jibril jibril kepriwege mian zamannya kanjeng nebura bisa wawancara siapa malaikat jibril cuman di lala anawang indonesia sing aku ketempelan malaikat jibril jenengnya liya eden ura liya eden liya eden ketempelan malaikat jibril ngaku-ngaku ketempelan malaikat jibril langsung ngaku jadi nabi wadon ngaku-ngaku ketempelan malaikat jibril langsung ngaku ngaku jadi nabi cekl polisi meresahkan umat beragama meresahkan umat beragama masyarakat bernegara meresahkan negara dan agama cekl polisi mulan ikulo salut kalau polisi indonesia kenapa hanya polisi indonesia sing mampunya kelema malaikat jibril kanjeng nabi sramiroj melampai ingwan sindalu nitih kendaraan yang namanya burok oke nitih kendaraan yang namanya burok koyok kilat melampai burok kendaraan suargo tapi hari ini masyarakat kebumen urungan asing memastikan dimana terminalnya buruk terminal kebumen jelas terminal gumbung jelas terminal buruk tidak ada bukti ini secara otentik asat mata tidak ada seksi yang kena ditanya juga tidak ada maka yang berbicara tentang ini adalah bukan logika bukan akal kita iman kita kepada Allah kepada baginda nabiya Muhammad Muhammad sallallahu alaihi sing marnat itu orang dilokikan jajal kata sing di subhanal lezhi asura biabdihi laylam minal masjid al-haram laylam minal masjid al-haram ilal masjid al-akus al-zhi barok na awlahu linuri ya min ayat na kalimat kalimat sing marnat di anggal dengan logika kalimat laylam minal masjid al-haram ilal masjid al-akus perjalanan ingwan jiwangi kanjang nabi dari mana ke mana perjalanannya orang tutup sewengi naik sewengi maghrib tekan subuh kue semalam suntuk sedangkan peristiwa ini tidak ada satu malam cuma berapa jam ingda lemwangi kanjang nabi asro ingda lemwangi kanjang nabi melakukan perjalanan layla ingda lemwangi orang sewengi ingda lemwangi kanjang nabi asro yang memerjalankan kanjang nabi Allah nabi Muhammad layla ada kata layla layla minal masjid al-haram perjalanan ingwan siwengi minal antara dari mana dari majid haram mana itu mekah ilal sampai mana masjid al-akso undi palestina kalau kata kalimati adalah layla minal sikayu ilal karang rena masuk akal layla minal kebumen ilal jilacap masuk akal mumpir mumpir rangjam kulo sikayu karang rana sejam seprapat bolak balik telung jam omber tapi kanjang nabi perjalanan ingwan sindalu kanjang nabi oras semalam suntuk mumpir rangjam antara telung utawa patang jam jam 12 berangkat mungkin jam subuh sudah di rumah kanjang nabi dari mana minal masjid haram mekah ilal masjid aqsa palestina otomatis ibunya takut lojone jaraknya sepira mas mekah tokan palestina mari kita ukur bersama jarak sebetulnya antara mekah sampai palestina ada sohabat yang namanya kok 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 adalah penunggang kuda terbaik jarak paling banter kok penunggang kuda terbaik punya kuda paling baik kok numpak paling banter jarak dasar banter sing numpak dasar pinter kok mencoba nembus mekah sampai palestina paling banter 6 bulan B jarak mati 6 bisa dibayangkan berapa lamanya berapa jauhnya perjalanan mekah sampai palestina lay la sing merna dati mantan orang nanti logika adalah kata kata lay la hingga lembong ini kanjeng nabi mekah sampai palestina munggah sidratul muntaha mudun teng mekah lagi mendapatkan sholat sing limang waktu mau sekat waktu muhammad sekat waktu dilakoni nabi muhammad kritik penawaran apa doi Allah dilakoni mudun langit pitu langit pitu ketemu nabi ibrahim babu yute muhammad nambah apa dari Allah sholat 50 waktu 50 waktu 50 waktu kakek 50 waktu ya wis apa sing Allah perintah wistipikir karo gusti Allah mudun langit kelima ketemu karo nabi musa nabi musa nabi sing mandan rewel nabi sing mandan seneng kritik niku nabi musa aja mandan sapa sapa Allah betul dikritik karo nabi musa tapi dikritik kayak apa Allah seneng ya dicurn apa ya karena Allah seneng lani gila sing penting kita seneng gusd Allah diseneng karo gusti Allah boksalah kayak apa Allah seneng ya jadi diseneng karo gusti Allah kayak nabi musa rewel kayak apa nabi musa angin kayak nabi musa seneng Allah seneng ya sudah biarkan saja oleh gusti Allah dikritik oleh nabi musa kepriwe muhammad kalau diperantakan ngapa sholat lima puluh waktu kepriwe sepira lima puluh waktu Allah umatku sing gede duhur bekay ini urung tentu mampung lakoni lima puluh waktu apa maning umat mu nabi musa dawu umatku sing gede duhur be urung tentu mampung ngelakoni apa maning umat mu dan terus beri pun ya musa mungah jaluk kortingan jaluk diskon taruh Allah mungah umat murah bakal mampu mungah 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 gey ya nabi musa sing perintah senior mangkat baik ini nabi muhammad akhlaki sahih luar biasa sing perintah senior mangkat mawan orang sakakan berdanyaan mangkat perintah mangkat nabi muhammad akhlaki indah luar biasa ya Allah koyo-koyo umat ikul keberatan korting ya Allah korting lima waktu garipira patang puluh lima mudun ketemu nabi musa ribun biay muhammad sudah minta kortingan sudah dikorting pira lima garipira empat puluh lima eh siaken jauh korting maning mungah mungah maning korting lima maning garipira patang puluh keberi muhammad tinggal empat puluh ya musa mungah maning 40 waktu masih banyak mungah maning diunggana maning mungah lagi korting lima saben mungah korting aneh lima sedangkan nabi mulat balik mungah mudun itu sembilan kali sangaping lima patang puluh lima maune seket dikorting patang puluh lima kari lima apa nganya dikorting maning wis singgung apa dua temari ngan koror roli apa tinggal lima yusra dilakone lima subuh duhur asar maghrib isa mislu khamsi salawat ikan harin jarin alababi ahad ikum kasir umma sholat lima waktu tayak kali pengawan sing bening suci banyune di anak kali pengawan bening sumber banyu tuk banyune suci banyune bening ibu ngertin ngarep umma anab banyu pening kayik wujud ibu adus setina seweng iping lima bersik napambudan bersih napambudan ngelakoni sholat duhur ben urib kue makmur nganti tekan jeruning kubur ngelakoni sembahyang duhur umpamane anab dosa subuh tekan duhur dosa dipangapura ngelakoni sembahyang asar ben urib ora kesasar ngelakoni sholat asar umpamane anab dosa duhur tekan asar dosa dipangapura ngelakoni sholat maghrib mumpung si pada urib ngibadah sing pada tertib mereka ini umur kulun jeneng paling banter mung pitung dina kue ngelak apa si amalan kudu ping pitu ping pitu kue kenapa si ales ane nak kenang apa amalan rata rata ping pitu ping pitu pitu mereka ini umur menung paling banter mung pitung dina laku roli kurtaun iyo nak oe sikir roli kurtaun lah umur paling banter mung pitung dina menung se dawan umur hari ini kaya ngapa umur menung se mung pitung dina selasa selasa rebuk kemis kemis jumat jumat set 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 tetap pitung dina bisa lebih mung pitung dina gina pong lakoni sembahyang isa ben uri kepen mung suarga kita bersama lakoni sholat isa umpamane anna dosa magrib tekan isa dosa nedi pangapura lakoni subuh umpamane anna dosa isa sampai subuh dosa nedi pangapura amin allahumma coro sunan kalijaga warga dauron warga uru u osa posiro dauron muter aja pedot aja bolong bolong jangan lupa implementasi dalam si kayu dalam masyarakat apa akhlak kepada masyarakat tangga teparo minallah minanas kecekel hubungan karo 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 menusa pada pada kecekel 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 lawan allah kank mohon potor angkulan rinalan rinalan wangi ditirakati diri Allah dikir lan solok conganti lali dikir lansolok conganti lali Ya Rasul Allah Salam alaihi Ya Rabi Al-Shang Ya Zaraq 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 Yang Be�로 Kakak Terima kasih Tidak Atau tansi ya iku sunai rasul dan mulia nafi muhammad pahnotan Atau nafi muhammad pahnotan kita Ya rasulullah salamun alaikum ya rabbi wa shami wa barodhi Atau nafi muhammad pahnotan kita Ya uhamad pahnotan kita Ya uhamad pahnotan kita Ya uhamad pahnotan kita pikiran ngerasa ing badan kapeh ceroban muhjizat rasul dati pedoman minongkot dalam manjingi iman minongkot dalam manjingi iman ya rasulallah salamun alaihi ya rabi asya alaihi wa ngarati atabata ya kira kalalami Allah 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 Sayyidina Muhammad Laylam minal masjidil haram ingwan siwengi perjalanan kanjeng Rasul Itu sudah kita ketahui jane pirat dawane perjalanan Mekah sampai palestina Kata kuncinya pada kalimat subhanallahzi asara Zat kang moho suci gustala Yang kang memberangkatkan Kalimatnya adalah yang memberangkatkan perjalanan malam kanjeng Rasul Antara Mekah sampai palestina Contoh ya contoh Semut Si kayu tekan karang rena Utawane karang rena tekan si kayu Semut yang ngomong Semut kan caku kabeh Geh semut Yang ngarep ngomong Geh Aku nembe perjalanan karang rena tekan buayan sejam seprapat Karang rena Jelah cipta kan buayan Naik logika semut Orang sampai Sepira Sikile semut Sepira Gede semut Paham logikane Yang memberangkatkan adalah Allah Kanjeng Nabi terima beres Kanjeng Nabi terima beres Tidak bisa pakai logika manusia Tapi Pakainya Iman kita kepada kekuatan Allah Kepada keagungan Negusti Allah Kepada kebesaran Negusti Allah Nabi Muhammad terima beres Jangankan kita Kalau pakai logika Sohabat pun Banyak yang tidak percaya Sohabat diberitahu Aku nembe perjalanan Antara Mekah sampai Palestina Ya Sohabat Tadi malam Bolak balik sampai langit capitu Kondur Yang Mekah Tadi malam Tadi malam ya Rasulullah Iya Yang wanjindal Aku nembe perjalanan Aja maning kita Sohabat yang melihat langsung wajah Dan Nabi Pun setengah orang percaya Bahkan ada sohabat yang ngarani Yang percaya Bahwa Nabi Muhammad Mengalami krisis mental Psikologinya Kenapa Nabi Muhammad secara fisiknya Nembe ditinggal dua orang Benteng dakwahnya Ditinggal seto Dua benteng dakwahnya Yang pertama Sayyidah Khadijah Yang membenteng ikan jeng Nabi dakwahnya Melalui ekonominya Jadi apabila ada embargo Embargo Ada pengalihan kekuasaan ekonomi Ada pemberontakan kekuasaan ekonomi Dari wong kafir Sayyidah Khadijah tampil Gielo Khadijah Benteng Garwaku Muhammad Dalam dakwahnya Itu vers yang ekonomi Yang secara fisiknya Siapa yang membentengi beliau Nabi Muhammad Paman tercinta Abu Talib Abu Talib sedo Sayyidah Khadijah sedo Otomatis banyak orang menyangka Nabi Muhammad Mengergi belate Sampai ngaku-ngaku Perjalanan malam Antara Mekah sampai Pales Tina bolak balik Tambah lagi seperti itu Aduh Banjung Nabi Mengergi belate Pripunikit tuntunan kita Malah mengergi belate Itu kalau pakai logika Pasti seperti itu Penghentikan Sohabat lain Ngomong kalau Sayyidina Umar Ya Umar Apa? Saya memberi kabar Kabar apa? Nabi Muhammad Rasul kita Nabi kita Ternyata Sudah mengergi belate Nah Umar Orang terima Cekal kelambinnya Mau ini apa? Kekasihku mengergi belate Mau ini apa? Langsung diantem Orang terima Kekasihku mengergi belate Laporan Maning Umar Kekasihkita Muhammad Sudah mengergi belate Gara-gara ditinggal Bojok Ditinggal Pak Maning Mau ini apa? Nabi Umar mengergi belate Cekal cengkereng Diantem Sayyidina Umar Kepeseng laporan Dibukul Kepeseng Kalau Sayyidina Umar Orang terima Kalau mengergi belate Banyak orang Laporan Dan sekali banyak Yang diantemi Sayyidina Umar Umar Orang kuat Langsung Nabi Muhammad Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Apakah penjenangan betul Nabi melakukan perjalanan Malam Mungsak malam Orang nanti malam Berapa jam Wancindalu Mekah sampai Palestina Bener ya Umar Bribun ya Rasul Bener ya Umar Kebribun ya Rasul Bener ya Umar Langsung Langsung Bribun ya Umar Dengan mengatakan Ya Muhammad Ya Rasulullah Allah Seperana Seperan 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 Sampai Sampai Gara-gara Ditinggal Bojok Gara-gara Ditinggal Paman Nanti Umar Marah-marah Seperan 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 Duwak Dereовал Dere Seperan boleh di perawan ngetik tak kok tak tembuna jenang ngeliti waktu ngetik tembuna paribasan ngeseneng boconewong bocone singlanang tempat ini disitu orang bawah maksudnya saking bela nih ganjeng Nabi monggara-gara ditinggal boconek kucere sayidina om Umar Umar melihat wajah Nabi sobat Nabi ketika pakai logika semata tidak bisa mencerna isra walme roj mulanya yang menjawab ini bukan logika bukan akal kita bukan tidak sedang logika tapi akal kita yang terlalu kerdil terlalu kecil sempit mencerna isra miroj ganjang Rasul Muhammad karena ini berbicara tentang keagungan gusti Allah kebesaran negus ti Allah Allahumma maka yang berbicara ini adalah intinya adalah iman kita kepada Allah iman kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam salah satu caranya kita mendapatkan syafaat Rasul senang membaca salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wassalam bapak ibu ngabuntan ada beberapa salah kaprah ketika kita membaca salawat yang pertama ketika salu ala nabi Muhammad dijawab dengan sallallahu alaih nomor dua perbedaan wassalam dan wassalim nomor tiga ketika salawat bagian akhir kunut yang pertama monggo sarang-sarang kita ingin salawati benar yang pertama ketika saya mengucapkan salu ala nabi Muhammad mereka kumpak mengatakan salu alaih bapak ibu bangabuntan apabila salu ala nabi Muhammad dijawab dengan kalimat salu alaih itu namanya kalimat perintah-perintahan pada-pada perintah eh salu ala nabi Muhammad salu alaih salu alaih artinya bersulawatlah kepadanya berarti apa perintah-perintahan tadi aja maning-maning salu ala nabi Muhammad salu alaih jawabannya salu alaih salu jawabannya salu maka pada-pada perintah-perintahan jadi ini karena orang ucap salu ala nabi Muhammad ya Rabbi salu alaih Allah mazali ala muhammad Allah mazali alaih yang penting aja salu alaih salu alaih salu alaih kepadanya malam balik perintah salu alaih bersulawatlah kepadanya bersulawatlah kepadanya kuih kalimat salu alaih nomor dua perbedaan wassalam dan wassalim kalau wassalam kepenake ya bu kepenake ya kepenake ngarempi sholak burini wassalam ngarempi sholik burini wassalim ini kepenake sholak burini wassalam sholik burini wassalim sholallah ala muhammad sholallah alaih wassalam karena narempi sholak leleng wassalim pakainya sholik ya rabbi sholih ala muhammad ya rabbi sholih alaih wassalim ngarempi sholik paham gimana niek jadi cara gamangannya narempi sholak burini wassalam narempi sholik burini wassalim ya rabbi sholih ala muhammad ya rabbi sholih alaih wassalim leleng sholak nongr teluk ketika kunut rata-rata kita pakai kuno seperti ini wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sabihi wa barik wa salim kenapa rumus kedua kita pakai ngarpe shalla maka mburini wa salam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sabihi wa barokah wa salam ngarpe shalla wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sabihi wa barokah wa salam paham kipu kipu nomor 4 masulin muhammadar apa muhammadur kapan kita pakai muhammadur rasulullah kapan kita pakai muhammadur rasulullah kapan mas ya kapan 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 kita pakai muhammadur rasulullah ketika kalimat la ilaha illallah maka pakainya muhammadur rasulullah kapan menjadi muhammadar menjadi muhammadar ketika ngarpe ada kalimat inna atau anna contohnya orang syahadat wa ashadu anna maka pakainya muhammadar rasulullah ashadu anna muhammadar orang muhammadur muhammadar rasulullah tapi ini kalimat la ilaha illallah pakai yang muhammadur rasulullah ketika pkp benar cuma kamarnya dewek dewek tempatnya dewek dewek aduke dewek dewek ini karena orang syolawat ya rabbi salih ala muhammad ya rabbi salih alaih wasalam wajenenge solawat sung sang solawat apa kualik naik solat dati newek salam naik soli dati newek pasalim Allahumma munggu-munggu tambah iman kita kepada Allah kepada rasul muhammad sallallahu alihi wasalam amin Allahumma nah dani mas bayatis kita sarang-sarang selamat menikmati ala muhammad Allahumma ala muhammad ala muhammad ala muhammad wa ahli wa sahbih zawil wa ahli bayatih ala muhammad wa sahbih in the way ala muhammad Selamat malam. 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 Masya Allah. Selamat malam. 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 sing duwur nutupi semeni ya keton latolatone ya keton apa latolat gaya latolatnya toko 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 kaya gue ya singkanya semeni tok jenggan ismeni tok kanu handuk adunya tinggi banget meniw pelaku dukunduk di merindih merindih ngarepe kakang ipar kakang ipar adik ipar hukumnya mahrum sementara tadi ketika bispegatan karobojo atau tinggal meninggal karobojo pokoknya bisa tidak ada hubungan sama istri maka adik atau kakak mantan istri tersebut boleh diboyong dengan suami tersebut tidak ada hubungan dengan suami atau istri yang saat tadi atau meninggal merupanya saking sayang yang enak mengguna anakku saking nomor loro mati ya wis kaya adik ini saking nomor telu diarabah ya orang papa berapa apa karena hukumnya mahrum sementara mertua salah yang ngomong ke iki enak wong nyong sayang kau rokok nyong kan randa iki wong guna anakku guna wis orang anak-anak ya daripada kau keliar rezekinya ya mending nyong diara orang kena mertua hukumnya mahrum mutlak lah naik adik ipar kakak ibar hukumnya mahrum sementara naik mertua dengan mantu hukumnya mutlak mertua itu hanya istilah hgkt ibu nedewek raman nedewek ngomong ke ngeku termasuk adik ipar tadi jaga orang di depan kakak ipar malas ngajan duka-duka nge-repek kakak ngipar ngulah angkuk-angkuk lambi harum nge-repek kakak ngipar hati hati meripat laki-laki semuanya sama nge-repek kakak ngipar hati 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 ilha dong lanang manggone nang ribat ya termasuk ya ini ya mula nih Miki sing anak rimeh apa ora sing abah ya kan si keblendrang lebaro kabar agama kuih dati rim wos duwe bojo ah konegeng larani bojo rimeh nganggo rimeh rimeh ya dawe wong tua sing bener dati bocah cicilan ya kenanin aja nemen-nemen bocaya jeneng lebih bocah weswe aja pernah pernah dati bocah cicilan ini aja aja berlebihan biasa baik di rim agama yang mengerim itu semua mengendalikan bukan adalah agak agama anak maning walaupun ayam ayam Medewet belanya kita ngertai nih Bapak Ibu nek tumbas kentaki esi anak ketih ketiye netes kira-kira ibunya niku panganannya timah menapa mudah kenapa nah konek secara rasa jijik secara hukum itu bangke batang mula nek walaupun ayam-ayam Medewet bisa tetih haram batang timakan baharom kenapa cara nyembele orang bener tetiwong nyembele kue antara dalan pangan karo dalan kie ketih kudup kepotong kabe umpana wis kepotong kerel esik lubrak lubrak langsung cembelung nanang banyu panas geret esiananya wanit cembelung namang banyu ketih sing mau nek kudune metu kape dati mandek kue nek digoreng tetep metu getie kenapa wong ayam urung entong getie wistilebok nanang banyu panas ketika si kelubrak lubrak 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 lebok enam banyu panas ketiye sing mau kudune metu dati ne mandek kue orang kena dipangan kenapa walaupun bener nyembele terpotong kabe antara dalan pangan karo dalan ketih mau tetep ndak boleh dimakan kenapa wong urung mati nih gara-gara di kumbanyu panas uduh gara-gara disembele dengan syariat islam jadi ngeleng-ngeleng motong ayam kudungan kau syariat walaupun ayam-ayam medewak walaupun ayam-ayam medewak bisa dati haram dimakan karena hukum memang kau dati batang kenapa oleh motong ora sempurna siji lorok walaupun sempurna motongnya tapi hanya nyawane esi mutu getie singgulucur esi mutu getie urung-urung mati mati ti langsung curup nambanyu panas kue marai tadi getie singgulucur entong dati mandek akhirnya ketik-ketik goreng esi mutu getie itu tadi juga batang anak maning bis nyembele bener metu ini getie mutu kabe tapi haram dimakan gara-gara pak nyembele ayam tanggane nyembele ayam tanggane lah semua itu yang mengatur nomor kedua agomo akal mengatakan ayamnya Allah ya ayamnya kita semuanya ayamnya tanggane kan tetap ayamnya gustalo singgawek waduh sekaya waduh senyumwo kaya gawek ni gustalo witu ni nganggu akal tok waduh sekaya waduh sekupung pada pada cidakan ni gustalo iya karena pakai akal tok agama mengatur ajas seneng nyolongan ajas seneng ini itu ajas seneng ini itu siapa yang mengatur Allah lantaran rasulik lantaran agomo Allahumma nomor teluk menjadikan kita mulia nangsi kayu nomor tiga adalah wal hayaku rasa malu tenang apa singgaka gede duwur orang dihormati contohnya siapa jaran jaran yang nangpasar wono krio kaneng gombong ya Allah taksawang ya Allah rambutnya gondrong ini orangnya nyong oleh dibadah pada anak orang jaran orang masjidnya contoh jaran iya jaran lanang jaran gondrong rambutnya rembiak rembiak duwur gede duwur ya Allah nganggu kacamata nganggu sabuk nganggu sepatu kato kenti kenang apa jaran gede duwur gage kaya 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 kuwati luar biasa tumpakannya sayidina usain tumpakannya pangeran dibonegoro tumpakannya kanjeng ulinuha kenang apalah ngasih ngormati kaya jaran cipani cici cici oraduwe agama mulani oraduwe isin wong nek oraduwe isin ajar pardiyormati wong oraduwe isin baru kau punya agama kita tahu emu pakaewu rasa isin gino bong yeh nomor teluk nomor papat bro yang menjadikan kita mulia nomor empat adalah wal amal soleh amal soleh kita kebaikan kita kebajikan kita muka-muka ditombok kali Allah lantaran ikhlas kita Allahumma amin dieling-eling sici akal loro agamo teluk rasa malu papatai amal soleh kebaikan kebaikan kita tapi hati-hati empat perkara ini bisa rusak gara-gara empat perkara yang lain 4 perkara ini rusak akal bisa rusak agama ganjarannya bisa rusak apa rasa isin bisa rusak amal soleh bisa rusak gara-gara empat perkara yang lain yang pertama rusak akal gara-gara apa fal ghadabu yuzilul akla ilangi akal sehat kita ilangi kecerdasan kepintaran kita gara-gara demen marah marah rusak waduh wayang sing senangnya marah marah siapa pak pra bu bolo apa hasilnya gampang dibohongi karo kantong bolong petruk gampang dibohongi karo bawor saya dapat mencari kembali saya dapat mencari kembali peramudan petruk dahul pulang ajar gara-gara karena perempuan saya suka marah-marah kemudian dipakai kota manduro kemudian dipakai MIKE PRAGOTO kira-ngara mampu gaya kun putu waduh 응us beda dengan kresno walaupun kecil tapi kecerdasan yang diutamakan akal yang diutamakan maka semuanya kalau Prabu kresno beda kalau Bolo Tewo Bolo Tewo walaupun mahkota raja tapi nyatanya apa seneng gudolannya dengan kantong petruk dengan bawar dengan gareng bisa gudolannya dengan patye dewek pra goto guyo dan kawar pra goto hilang wibawanya kenapa? marah-marah yang selalu dikedepankan bala tewa pra goto hahaha aduh aduh guyon pekar-pekar pra goto langka wibawanya guyonan untuk disini beda dengan kresnayana guyonnya tapi gede wibawanya kenapa? pakai akal logika tidak cuma guyon apalagi marah-marah wongnya seneng marah-marah gampang dibeliduk gampang dibohongi gampang di provokasi oh bahaya saya para bubala dewa coba ngelamar ngansam ngansam yai kresno itu pun kakang pakai sirwat mojo apa anaknya kresna? kresnawati ay 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 tutup montaf lirik tetap kumat coba donning lati litro goncang ondaran diri tepemolo cokro cucu panggawing owing 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 isli wulah moyo dibikir yai karena senangnya marah-marah maka senang ngansam ngansam nek ngante ora kelakon krasnawati karana kusila semana utro ngastino petot ulurannya yaih orang dipikir marah-marah yang dikedepankan maka betul falgadabu yuzilul aqla yang telah kita mencontohkan lu orang mau geberas indonesi ngayu-ayu top ambil pelajaran eh iya bala diwanek marah-marah kaya-kaya langkah wibawahnya iya beda kerasnya apa-apa dipikir logika oh ya bijaksana wibawah ya kapan kalahnya kita guyon kapan kalahnya kita seri serius jadi aja apa-apa yang pertama yang merusak akal kita pak adalah senang emosi gini apa-apa nomor lorok genjaran agama rusak gara-gara apa wal hasadu yuziludina penyakit hasad hasad itu apa iri iri drenggi tanggane tuku gelang hati nih melang-melang tanggane tuku kalung hati nih melung-melung tanggane tuku kulkas hati nih panas tanggane tuku montor lambene jontor tanggane tuku para bola malaibu nih tuku paramek iri nekwiskadung penyakit iri apapun muncul yasing memfitnah yasing ngomongi elek karena apa timbul penyakit hati yang namanya iri ini bonggi nomor lorok menjadi rusak genjaran sholat ibadah kita agama kita gara-gara penyakit hati utu setruk utu liper utu jantung penyakit hati wujude iri drenggi nomor lorok nomor teluk rusak ke rasai sin gara-gara apa gara-gara wattoma'u yuzilul haya ilangi rasa malu kita gara-gara tomak tomak itu apa tomak beda karo tamak nek tamak itu rakus lea nek tomak tomak itu adalah punya rasa berharap-harap dikasih oleh sesama manusia contoh yang terkadang kita neng desa sok ngelakoni tapi orang sadar anak masyarakat karangkamal misale lagi panen apa ya rambutan apa rambutan kayaknya ya tulung di petna anak apa rambutan ibu ini lagi panen nyogrok rambutan lah sok rok sok rok ibu ini liwat kunduk 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 di alem alem kue rambutane ala yu yu jen kayong rambutan apik-apik temen jan ayu ayu temen kayu nyong ayu banget jan jan ayu temen jan ya iyalah sapa sing nandur ya iya samen sing nandur bukya nyong dewayi kaderaka ikih bukya nyong dewayi kaderaka ikih bukya nyong dewayi kaderaka ikih kaderaka ikih berang-berang ikih lura bakal melarat sampaian nyong dewayi buknya ngapa lah ketika tidak dikasih oleh orang tersebut padahal harapan kita tinggi maka timbul yang namanya tadi fitnah ngelek-elek kenapa kita punya harapan dikasih tapi orang diwayi maka ekspetasi tidak sesuai dengan harapan yang terjadi maka hasilnya laraati nah bisa laraati apapun terjadi fitnah ngelek-elek ini itu ini itu yang negatif kenapa kita punya harapan tapi tidak terjadi kita pengen diberi tapi orang diwayi wai berharap kepada sesama manusia Sayyidina Alidawuh rasa sakit yang paling luar biasa adalah rasa sakit berharap kepada sesama manusia berharap pacamere menung salaratok berharap karo gusti Allah nyungun karo gusti Allah Allahumma nomor papat adalah amal soleh amal soleh kue rusak gara-gara apa ngaji kita membantu orang lain zakat kita sosial kita ganjarannya rusak gara-gara apa wal ghibatu tu zidul amal soleh rusaknya amal soleh gara-gara perkara ghibah ngerasani wong liya kurandawuh wala tajassassu wala yagtabba adu gomba toh aja kulon jenengan gampang banget ngorek-ngorek kesalahan wong liya lan aja gampang nyeritak nyeritak na eleke wong liya apa maning nek perkara kasus perzinaan tulung ditutup grek naik nganti anawong fitnah manusia tetangga karena kasus perzinaan misale misale anawong perawan bali wong orang ngerti wong li bali padahal kerjanya yang buh lontang lantung tapi nyatani bali bisa tuku motor bali bisa tuku ini itu ini itu otomatis jiwa ghibah yang langsung merontak-rontak iu kandani yu anapa-anapa kayak di sawang ya anaknya sebelah masa perawan-perawan bisa tuku motor kayak kayak padahal kerjanya yang nurang gena apa yang gani dodol apa ya ngati-hati anawong kumpul-kumpul nyandak memfitnah kasus perzinaan kang mongko wong sing seneng memfitnah perzinaan wongi orang bakal mati sebelum diuji dengan aib yang sama na'udzubillahimin mulani lesan kita bapak ibu salah satu pintu surga membuka dengan lebar gara-gara lesan kita orang yang diridai oleh Allah orang yang dikangani karo suarga yang pertama golongan ini adalah hafidhul lesan menung sabisa mulia gara-gara lesan bahkan menung sabisa neraka orang mentas-mentas gara-gara lesan contoh mas wong bisa neraka orang mentas-mentas tekan mati nyewun seliane maring gusti Allah sepele sepele kasusnya sepele mong salah jaluk maring gusti Allah maring watu gede maring wit gede nyembah-nyembah mbah tulung mbah ya patang-patang nomor urah papa mbah tulung mbah konek tembus ngutak mistik yakin orang apa-apa lah ngutak mistik orang apa-apa engkau angka asal tembus mbah mengkongkong kuburannya sampai ngutegawek na hutmik aspal hutmik ngutegawek wifi indihom ngutegawek warung kopi ngutegawek warung kopi nganti mati ngutegawek nyemil lalu orangnya wiji katkakak merata mentas gara-gara apa perbuatan syrik orangnya namanya musyrik sepele udu perkara mati wong mati wong salah salah tapi nyatanya tinggap rasa wongnya gelom jaluk pangak walaupun masih islam yang penting masih islam melakuni dosa tetap salah salah orang ketang sepira di nani disiksa kalau Allah gue nebus kesalahan tapi yang jenengin dosa nyolong dosa maling dosa apa asal masih Islam masih Muslim di hatinya la ilaha illallah maka ada harapan masuk surga tapi nganti mati eh si percaya kalau barang lian jaluk maring selanai Allah sampai kapanpun manggun surna manggun neraka paling jeruk neraka orang mentas mentas simple sepele jaluk maring selianai gusti Allah ngelakoni perbuatan syirik orangnya namanya musyrik oke kita ziarah iya nyongnya seneng ziarah pak nyongnya seneng bakar menyan pak tapi di lingkak lima itu jelas pasrah-pasrah ini itu jelas nyongnya ngendongah kadangkala ketika sakimumatnya awal-awal lindungnya ya kalau kembang gua ngapa? gandane arum ben huso lindungnya tapi saya tidak minta kalau kembang lho apa? kalau jaga pake menyan orang jaluk kalau menyan mulanya apa-apa tergantung niki kalau ini bendane orang haram menyani orang haram orang haba pake menyan namanya bukur menyan Arab untuk wangi-wangian itu juga untuk wangi-wangian yang menjadi musyrik bukan bendanya ini sama ini gua jadi musyrik jadi kesyirikan ini kalau ini wayang sirik jeres apa? wayang haram iya naik tinggung ngampleng raimu yang ngomong kayak kemarin bocay masulin wayang haram haram ya mas iya apa sih sebabnya? wayang haram sesuai penggunaan banyu putih juga bisa haram apa saja benda bisa haram asalkan penggunaannya bagaimana ya kayak mau ayam ayam-ayamnya dewek bisa haram sembelahannya orang tepat lho walaupun bis tepat disini itu bisa haram naik ayam metanggane dicolong sembelah banyak faktor pak benda haram bendanya yang mutlak lho kecuali yang mutlak daging babi daging babi orang haram naik orang dipangan babi ya sudah babi anak fungsinya babi fungsinya ngapa lho kalau babi haram memang haram untuk dimakan dikonsumsi kan seperti itu kalimatnya haram dikonsumsi tapi dagingnya tersebut tidak punya hukum jadi haram ketika kita seorang muslim mengkonsumsinya tapi kalau kemudian kalau bendanya haram kenapa tigawek meregane babi itu zaman nabi nuh ngang kapal kue nggo peranti mangane kotoran-kotoran hihwan ngjeruh kapal naik ranana babi ya mah bukabeh naik ranana babi kotor kabeh naik ranana babi sapa sing makan kotorannya sapi ngjeruh kapal kapal berlabuh bulan-bulan berlabuhnya naik ranana babi ya kemelem kabotan apa? kotoran jadi yang namanya barang itu tidak punya hukum jadi haram ketika ada perlakuan di dalamnya cio haram naik ngong apa dulu cio boleh naik ngong apa ngong pijat oke narkoba juga halal apabila penggunaan sesuai resep dokter resep dokter ada takarannya yang salah bukan narkoba penyalahgunaan amir anggur-anggur merah mabok aram gua mabok tapi ketika itu digunakan oleh mereka yang disuhu dingin dengan takaran yang diizinkan oleh dokter sah-sah saja mulai yang namanya hukum yang namanya benda tersebut tidak punya hukum dati anak hukum ketika ada perlakuan dengan benda tersebut banyu putih haram apabila ngusiram rainemmong lagi liwat piur apa yang haram air putih gara-gara apa? perlakuan tersebut dati ajak gampang mengharam-haramkan ajak gampang mengkafir-kafirkan kafire deweka tika deke yen isi kotor hati akale yen isi kotor hati teti apa-apa paling nangka rukusi Allah Nabi Muhammad bisa memberikan kita syarat pun atas izin negusti Allah kita mari kuburan ziarun dongak rusak jaluk apa-apa mari kuburan rusak ini perbuatan syirik ini yang salah mereka dolar kita mengatakan ziarun haram karena mereka melihatnya ketika kita dikuburan jaluk senang jeruk kuburan ajak maka kita minta sama Allah kita mendoakan yang diriku kuburan ziarun kubur ziarun tilik tilik kuburan dongak nah amin Allahumma jadi aku sudah mengerti ini alon alon jadi si ji bu mutiara kita yang pertama adalah akal nomor 2 adalah agomo nomor 3 adalah rasa malu nomor papat adalah amal soleh rusaknya akal gara-gara seneng modok modok marah rusaknya agomo genjaranya gara-gara apapu iri terang terang nomor 3 rusaknya isin gara-gara berharap diwayi mengkora diwayi mutung-mutung modok-modok iya jaluk harapan tinggi masora remuk banjambu masora marah tapi kadanglah itu mengelak karena apa berharap itu yang membuat kita untuk mengelak maring mongkai nomor 3 nomor papat amal soleh rusak gara-gara waleghibatu tuzilul amal soleh rusak ke amal soleh kebaikan kita rusak teologo grok rogol kapeh suarga kita orang ngerti apa-apa karena tidak punya bonus kita di suarga gara-gara apa seneng jadi takna eleke owong seneng ngomong-ngomong eleke kekurangani wong liyo na'udzubillahimin hit Terima kasih. 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 Allah wassalamu'ala Muhammad doa sesarakan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Katra Khitri Sukih sapi Sukih pari Allahumma Katra Khitri Sukih bebek Sukih meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat-ubat muko-muko di paring islamet atruke tungo sapu jagad robbana atina wafil akhiroti wakina maaf pun ikut ia malakan ikut dengan saking Qur'an usin kurang-kurang baik jenangan diparengi kata-kata wali kata masa kelemah di bayar jadi robbana atina fitunya hasana wafil akhirati hasana wakina azabana walhamdulillahi rabbil bi-barokatil Fatiha audzubillahiminasyonfomerajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alikumidin Iyakan Udwa Iyakan Asta'an Ihdana surat al-mustaqib surat al-lazina anamfa alaihim bagayri al-maqtabi alihim alaqtani amin sambun wibar dulu bapak ibu kita nderek nderek dungo kepada pembawa cara untuk memberikan waktunya pada mbah yaing kamu mimpin doa waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara lewat dulu tiba kamu tinggi babunggi turun sangat mungku-mungku berkasih kayu Allahumma maternawon Wallahummafiq ilafahmi tarik semua salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepadanya akan mengucapkan terima kasih selamat menikmati